Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4 subtema 2 pekerjaan di sekitarku di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia PPKN dan PJOK di halaman 90 sampai dengan 94 nah dikadi supaya melihat video Karina dengan kualitas terbaik bisa ubah dulu settingan atau setelan kualitasnya pilih resolusinya yang paling tinggi ya supaya gambarnya tidak buram nah untuk melihat video lain adik-adik bisa klik di kanan atas videonya seperti ini nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai judul kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi lalu nanti dicari adik-adik mau lihat yang mana misalnya adik-adik kan kelas 4 ya berarti pilih kelas 4 klik biru-birunya disini nah ini nanti adik-adik akan masuk ke daftar playlistnya nah misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3 klik putar semua nah di sebelah kanannya nanti akan ada daftarnya ini dibuat berurutan adik-adik jadi tinggal cari aja adik-adik mau lihat yang subtema berapa pembelajaran halaman berapa dan juga halaman berapa ya kita mulai nih adik-adik kata Siti apakah kamu masih ingat cerita tentang taman bermain yang hilang nah ayo temukan pesan moral dalam cerita tersebut ya nah pesan moralnya yang bisa kita temukan adalah manusia tidak boleh merusak sumber daya alam ya nah akibat rusaknya sumber daya alam manusia akan merasakan akibatnya misalnya hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan selain itu rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak ini ombak ya ombak langsung menerjang daratan nah rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung karena jadinya jelek ya adik-adik kemudian tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman berilah komentar nah mungkin disini Karina contohkan saja ya sebagai manusia biasa kita tidak boleh sombong karena sebagai manusia kita hanyalah makhluk yang lemah nah ini disesuaikan dengan milik teman adik-adik ya lalu berikutnya apakah pada cerita taman bermain yang hilang kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik tuliskan di bawah ini nah sikap yang kurang baik adalah kupi ya tentang kupi yang sangat menyayangi teman-temannya lalu kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia yang tidak baik adalah manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal lalu manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas kemudian apakah kamu sering melihat sikap yang baik dan tidak baik di sekitarmu tuliskan di diagram berikut nah ini bisa disesuaikan dengan keadaan sekitar adik-adik contoh yang Karina buat adalah seperti ini ya yang pertama contohnya adalah selalu menjaga kebersihan diri rumah dan nikungan sekitar kemudian selalu menyapa dengan ramah tetangga kita menawarkan bantuan sesuai kemampuan ya kemudian ciri-cirinya adalah tidak merugikan orang lain ya sikap baik ini lalu mampu mengendalikan diri dan berpikir positif ya kemudian bagian yang bukan contoh adalah membuang sampah sembarangan lalu tidak mau bertegur sapa acu-ta'acu terhadap masalah orang lain atau cuek ya acu-ta'acu tuh cuek lalu kesimpulannya adalah sikap yang baik adalah yang tidak merugikan orang lain berpikir positif dan mampu mengendalikan diri kita ya nah berikutnya sekarang kita akan kembali berlatih silat nih adik-adik nanti gerakannya diikuti apa arahan dari bapak ibu guru PJOK-nya ya ini contoh gerakan tendangan lurus nih ya ingat ikuti anjuran dari bapak ibu guru dulu ya karena ini kan bentuknya gambar saja kalau bapak ibu guru mungkin nanti akan memperlihatkan langsung ya dan mengajarkan ini tendangan tusuk ini tendangan jejak ya lalu ini tendangan T oke nah nanti dipraktekan sesuai arahan bapak ibu guru ya adik-adik pembelajaran kita sudah selesai terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dadah adik-adik adik-adik cadangan Terima kasih.